Merit cuma 1 tahun, terus divorce Struggle banget, aduh aku bukan mampu Ini nongkrong clubbing segala macem udah dijalanin dan sekarang udah hatam semua Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up bor, balik lagi di channel kita tercinta Angga Chandra Dan sekarang saya sudah sama Amelia Amelia, gokil Maafkan ku biar Kurang romantis Tidak segomba Lelaki lain Ku cintakan Saat ini Karena mbak satu-satunya di hati Bagiku Kau bintang terindah Ini teteh yang sangat susah sekali saya gombalin Teteh ya Padahal dia masih cantik tapi saya memang teteh ya Tua lah Dia mengakui dia tua Tapi buat aku dia nggak tua, dia masih muda Masih tua, anakku malah mukanya ya Oke bor, jadi sekarang aku tuh sama dia karena banyak banget ya yang banyak kak, kolaborasi lagi, kolaborasi lagi Dan aku juga udah lempar pertanyaan juga, nanti kita bakal jawab pertanyaan Tapi sebelum kita pertanyaan nih aku, pertanyaan pribadi aku dulu Perasaan Teteh pertama kali ketemu aku apa? Hmm Waktu di mobil itu Aneh Aneh Lagi aku liatin terusnya orang siapa sih? Gitu Cerewet banget Iya Cerewet ya Terus apa efeknya buat Teteh yang bagus atau banyak mabor-mabor yang DM Teteh nggak? Hmm ada sih Ada Bagus Mereka nggak kurang ajar kan ya? Mabor jangan kurang ajar Gak ada kok nggak ada yang kurang ajar Baik-baik semua baik-baik Mabor-mabor tuh memang terkenal baik-baik Mereka sapa, suka follow juga, suka ini juga Oh iya, ternyata aku belum tau Teteh ini ternyata dia tuh pebisnis Bener nggak sih? Hmm, belajar Belajar ya Dia tuh jadi kayak skincare-skincare gitu ya kak? Lebih ke beauty bar Beauty bar tuh apa sih kak? Beauty bar tuh kayak alis, erlener, bibir, sulam alis gitu Oh gitu ya? Enggak, berwarna Oh berwarna, oke Nih jadi kan Bulu mata gitu Ya Pas Kebetulan aku nggak pake Nah nggak pake, oke Jadi pas kita lagi waktu di prank itu kan Setelah aku mentiin kameranya Teteh ini banyak cerita nih Pas kita sampai ke tempat itu Teteh sebelum itu banyak cerita Masalah perjuangan hidupnya Oh, oh, oh Aku pengen Mungkin mabor-mabor semua cerita Teteh ini bisa menginspirasi mabor-mabor juga Boleh Teteh kalau misalkan mau diungkapkan Perjuangan Teteh Dari awal sampai Bisa jadi seperti sekarang seperti apa? Hmm Nggak berhenti belajar sih Awalnya bisa gimana Teteh? Awalnya bisa gimana Teteh? Aku married muda kebetulan waktu itu Umur? Wah Wow Hahaha Ini yang nggak kuat diomongin Pokoknya belasan lah ya Belasan Belasan, aku married belasan Terus kayak Ehm Marah cuma satu tahun Oke Terus divorce Divorce Ya aku sendiri Berdua sama anakku sampai detik ini Sampai detik ini? Anaknya cewek? Cewek Terus Teteh melewati masa-masa itu gimana sih? Biar bisa grow up ataupun kuat gitu Hmm Wah itu Struggle banget Aduh aku Bekali banget Hahaha Ini bakal dong sebenernya Coba dong ceritain Teteh yang dari Zero sampai Hero Belum Hero sih Belum Hero ya Ehm Jadi aku tuh sempat kayak ngalamin Lagi hamil 7 bulan Emang kita tuh udah kayak Udah lagi married pun kayak Udah nggak Udah nggak bareng Oke Ehm Jadi aku tuh sempat ngalamin Pegang uang seribu Seribu rupiah? Ehm Oke Terus aku lagi hamil 7 bulan Terus kayak Nggak berarti usaha Gue harus gimana nih Anak gue kan mau lahir gitu Akhirnya kayak di depan Bukan kompleks sih Di kampung gitu ada Tukang Apa? Kelapa? Gitu kan Aduh gue nangis Hahaha Tukang kelapa gitu terus Kayak aku Bilang ke dia Gue mau jualin es kelapa lu dong Gitu Terus aku bawa Terus aku bawa ke tempat sambung ayam Sambung ayam? Hmm Jualin muter gitu? Enggak aku diem aja Terus pada beli Pada beli Itu yang paling aku inget sih Pas masih hamil gitu Dan Sorry Mantan itu Berarti nggak membiayai sama sekali? Nggak Aku sampai detik ini 19 tahun Belum pernah dapet uang spesial pun dari mantan Oke Dia struggle banget Pantesan pas digombal itu Dia tegar banget Udah kebanyakan disakitin Udah sering disakitin Udah sering disakitin Iya Kalau mau jahat ya oke lah Tapi ya Temenin dulu dia sampai lahiran Terus Tetep dibiayain Atau gimana tuh Mungkin kita masih sama-sama muda Kayak Sekarang sih aku nggak lebih nganyalahin sih Lebih kayak Yaudah lah Emang kayak Tuhan titipin Anak ke aku Buat aku kuat Dan buat jaga aku Terus teteh bisa Berproses Bisa jadi seperti sekarang Yang kayak sulam alis Atau Ailas gitu gimana sih? Aku sekolah dulu sih Sekolah misalnya Dari situ Aku lanjutin lagi sekolah Terus aku ambil kursus-kursus Terus abis gitu Buka salon kecil-kecilan Bangkrut Bangkrut? Pernah Terus kayak pernah kerja di orang Pertama sebelum buka salon sendiri Aku pernah kerja di Apa namanya Salon orang Pernah jadi white trust Oh pokoknya semua kayak Udah dijalanin aja deh Kayak ngalir aja gitu aja Kayak ngalir aja Oh ngalir gitu aja Terus kayak Yang paling penting adalah Kamu harus belajar finansial sih Seberapapun yang kamu dapet Kalau misalkan Saat itu Aku sendiri gak bisa keep Atau gak bisa ini Gak bisa jadi sekarang Gila sih Kalau aku Balik ke cowok yang tadi Tinggalin ya Rugi banget sih Cewek se-struggle ini Tapi gak sekuat ini juga Dulu Dulu ya Dulu rapuh juga tetep ya Dulu rapuh Secantik ini Sekuat ini Mandiri Ditinggalin Oke Isa Kayak mungkin ya Itulah mungkin umur Umur belum cukup ya Atau pengalaman hidup belum cukup ya Makanya aku selalu kayak Kalau misalkan ketemu cewek atau apa Ya lebih baik gak married muda sih Kalau misalkan mau married muda pun Yang penting lu udah Siap dan cukup aja Iya betul Pengalaman lu bener ya Kalau itu balik lagi ya Maksudnya ya udah Bener-bener settle Mau nikah Ya udah oke gitu ya Tapi kalau misalkan Cuman karena Kepengen sesaat doang Kepengen sesaat Kayak cuman cinta-cintaan maunya Terus abis-abis married Sayang sih Sayang Tapi ya bukan berarti aku Menyesali pernikahan itu Tidak sama sekali Tapi Mungkin kalau gak ada pernikahan itu Kakak juga gak bisa Setegar ini Betul Aku gak menyesal itu semua Tapi ya Kayak dapet Dari sekecil itu Dari umurnya Ya mungkin kalau Aku Di bawah 20 dititipin anak Ditinggalin suami Dipors Mau jadi apa Iya betul Ya tapi ya Kembali lagi kayak Sebetulnya anakku tuh kayak Malaikat penjaganya Oke Malaikat penjaganya Jadi yang Mau Sempet nakal kan Nakal kayak gimana Ya tetep kayak Baliknya inget anak Baliknya inget anak Iya 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 bener Apalagi waktu itu masih 20 tahun itu Memang jiwa-jiwa Iya 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 Jiwa-jiwa pubernya itu Masih bener Beneran Nongkrong, clubbing Nongkrong, clubbing Segala macem udah dijalanin Dan sekarang udah hatam semua Hatam semua ya Udah bosan Serem juga nih kalo dapet pasangan Dia udah pengalaman banget Asik Lu mau ngapain Gak mempan lu Gak bisa digombalin lagi Gak bisa digombalin lagi Gak bisa digombalin lagi ya Jadi gak bisa dibuayain ya Oke gak bisa dibuayain Oke terima kasih kak Itu inspirasi hidup mungkin Mabur-mabur semua Bisa belajar dari inspirasi hidupnya Kak Amel Dia berjuang untuk anaknya Untuk dirinya sendiri Dan untuk kehidupannya Tapi keluarga masih ada? Nyokap masih ada Oke siap Bokap udah almarhum Oke Kita baru bacain Pertanyaan dari Mabur ya Beberapa aja kita tanyain Sebelumnya pernah dinyanyin cowok gak? Gak pernah kamu yang nyanyin Oh aku doang ya Oh aku inget Aku ada sebetulnya Tapi bukan cowok pacar gitu Tapi ada sih Nyirim, nyirim, nyirim Bukan dinyanyiin ya Bukan yang dinyanyiin ya Kamu doang tuh yang nyanyiin aku Oke mantap Tapi kamu gak kuat Kakak udah pengalaman banget aku Oh ya Untung kamu udah merit ya Ya untung udah merit Untung udah merit Kalo belum waw Oke Untuk saat ini Setelah kemarin kejadian kakak itu Kriteria cowok kakak apa sekarang? Sebenarnya aku lebih ke Kepribadiannya sih Tapi kan dari awal kan kita gak bisa lihat Kepribadiannya ya langsung Jadi lebih kayak Ya Yang pasti harus udah mapan Mapan dalam artian bukan kaya ya Maksudnya kadang-kadang Berkecukupan lah Berkecukupan Dulu aku tuh ngejar banget orang Ya harus cowok harus yang di atas aku Karena aku udah susah nih Aku harus dapetin cowok yang di atas aku Pokoknya harus di atas aku Tapi makin umur kesini makin kaya Ego nya tuh makin turun Ya gak bisa lah Kamu semakin kaya Siapapun Maksudnya Kalo kamu ngejar ke orang Tentang uangnya Orang pun akan ngejar ke kamu Kebalikannya Entah itu fisik atau apa Iya Jadi ketika nanti dia collab Atau apa gak punya duit gitu Terus aku juga akan pergi ninggalin dia Gitu Iya iya bener Ini ada yang tanya juga Ini mungkin dari aku juga sama Siapa sih bintang terindah kakak dalam hidup? Bintang terindah anakku Udah pasti ya Karena ada satu-satunya Dia nemenin kakak selama ini Dari dia lahir sampai sekarang juga Yang nemenin dia Selalu kasih semangat juga ya Hmm Namanya siapa sih? Rachel Aku udah penasaran Rachel Rachel Sekarang udah kuliah? Udah kuliah semester 3 Aku tuh kalo Kalo inget dia tuh kayak Udah pengen nangis Hahaha Soalnya bener-bener berjuang dari nol banget Iya iya Kakak sendiri bisa nyanyi gak sih? Engga Oke Jangan selesai nyanyi ya Oke Disini disini nanya juga Bisa gombalin kakangka balik gak? Oh my god Mau diambil atau nyerah aja? Auto nyerah aku gak bisa gombalin coy Oh gimana ya? Dia bisa digombalin Tapi sekarang dia udah gak mempan digombalin Hahaha Oke kita sekarang masuk ke dalam gamesnya oke Ada games sedikit Sini kita udah berapa menit Udah 9 menit Oke Ini games itu kakak jawab cepat gitu Hmm oke Jadi aku kasih pilihan gua Jawab cepat Oke Oke Dua tahun kemudian Dua tahun kemudian Hahaha Pertanyaan pertama Nikah muda atau nikah ketika cukup umur? Cukup umur Hmm nikah muda deh udah sejadian Oke siap Hahaha Cowok bule atau Asia? Asia Disuruh pilih Shopping sepuasnya atau keliling Indonesia? Keliling Indonesia Kalo aku sih disuruh pilih shopping Kenapa? Brand branded gitu aku shopping Aku jual keliling Indonesia Oh iya juga Hahaha Kok gak kepikiran ya? Gak kepikiran ya? Oke Panjang atau pendek? Panjang lah Cepat atau lama? Lama Rumoris atau romantis? Hmm Keduanya boleh gak? Boleh Boleh keduanya ya Bisnis atau selamanya sama anak? Wah berat itu Berat Karena keduanya saling menopang ya Hmm Kalo kakak sama anak terus Gak ada pemasukan Dan gak bisa bahagiin dia Bener gak? Betul 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 Itu berat banget Itu namanya realistis bro Kalo orang udah biasa tuh mikirnya kesitu Karena bisnis dan anak itu Bisnis tuh perlu Biar ada profit Untuk bahagian anak Anak Kalo misalnya terus sama anak Iya Kalo sama anak terus Belum tentu anaknya bisa kuliah sekarang Betul Bener 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 Jadi dia gak bisa milih kalo itu susah ya Gak bisa milih Oke jadi kesimpulannya Kakak Amel ini sukanya cowok Asia Terus diajak keliling Indonesia Sukanya tuh Terus dia suka yang panjang Sama suka yang lama juga Pastiin kalo kalian tuh humoris sama romantis Tuh Itu doang sih kesimpulannya Ya bor Pikirkan diri kalian Ataupun kalian yang disana Yang diluar sana yang sudah mapan Harus itu kriterianya Sama tau ya kan? Hahaha Kita gak tau jodoh ya? Oh iya betul Oke coba terima kasih untuk membuat nomor semua Inilah obrolan singkat kita Semoga kalian juga terobati kangannya dengan Kak Amelia ini Kalian juga bisa subscribe channel aku Dan follow instagram aku Dan follow juga instagram Kak Amel Apa namanya? Oke terima kasih Amelia underscore abrograpi Oke siap juga Mungkin kalian mau perawatan di dia Ayo boleh datang Datang Aku juga tentu mau Dapetin servisan terbaik dari kamu Servisan itu maksudnya Bukan servisannya lain ya Apa ya? Jadi aku agak bingung ya Oke siap Yang lain pokoknya Eh jadi agi Servisan itu ya Eyeless Eyeless Masa aku eyeless Ada yang lain ya Ada yang lain buat cowok ya? Ada CC Glow BB Glow Buat kulit ada Ada Jadi servis yang itu ya Servis yang itu bukan yang lain Oke Jangan sampai Jangan sampai tau istriku Oh iya jangan Jangan Terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuilah brengoy